Halo Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Mereka berhasil mengontrol ritme pertandingan, juga berhasil menguasai pertandingan di awal-awal babak pertama, di mana mereka juga punya pemain bagus yang bisa menguasai pertandingan. Terus yang banyak membantu kami adalah 10 menit terakhir babak pertama, di mana kita bisa keluar dari tekanan dan bisa bermain bagus. Dan dari situlah saya rasa semangat anak-anak ada. Ketika kita mengawali babak kedua, kita sudah punya semangat dan kita bermain lebih baik, di mana permainan anak-anak lebih agresif, terus opsi permainan dan serangan pun lebih banyak. Dan bisa kita lihat di skor akhir. Una cosa, quiero comentar, porque yo creo que tengo que comentarlo, porque creo que ha sido fundamental dar otra vela gracias a la afición, a la gente de Indonesia que está aquí en Kuala Lumpur, que ha venido a vernos, que nos ha apoyado, que ha sido fundamental para que los chicos tuvieran este ánimo, y dar las gracias a mis jugadores, porque la verdad que lo han dado todo. Y para un entrenador, cuando un equipo quiere, tiene actitud, y progresa lo que ha progresado, pues eso es lo máximo. Ok ya, buat nambah, saya ingin mengucapkan sekali bahwa di turnamen kali ini ada hal yang sangat fundamental, yang sangat membantu kami di setiap pertandingan, yaitu adalah supporter. Supporter, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang datang langsung di Kuala Lumpur, dimanapun kami bermain, mereka adalah pemain 12 kami, saya ingin mengucapkan terima kasih kehadiran mereka telah memberikan energi, memberikan semangat kepada pemain-pemain kami. Terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain saya yang sudah bekerja keras, yang sudah memberikan yang terbaik selama pertandingan, buat seorang pelatih, tidak ada hal yang lebih membahagiakan atau membanggakan daripada melihat anak-anaknya progres, melihat anak-anaknya bermain bagus, melihat anak-anaknya bisa mengaplikasikan apa yang mereka lakukan di latihan dan di pertandingan. Mungkin pertanyaannya, apa yang terjadi di bawah pertama? Sepertinya anak-anak bermain agak masih terbebani dengan kekalahan kekalahan, tapi di bawah kedua, mereka bermain dengan cara yang berbeda, mental mereka lebih mengangkat, lebih terangkat, dan sampai akhirnya Evan Dimas memecah kebutuhan, dan gol-gol sangat mudah terjadi. Terus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain, di bawah repetician. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain saya. Isi, Stück? Isi debu, pero al final, looking ninaiskan si milik itu. Dami sommes, tidak Saya ingin mengucapkan to yang telah mencari kepada pemain-pemain-pemain. Pero sebenarnya, saya ingin mengucapkan bertahanan dari percuma known, dan dengan pemain kelapa kita mungkin berikutnya, dan mempunyayась tiga Non dia saya ingin mengucapkanatheri allah ke PRIM ADI Amerika . Versuaikan mereka, memeKat dan berikutnya maka. Como ha defendido el equipo, que ha sido mas agresivo, que ha dado un paso adelante. Eso lo ha hecho la selección de Indonesia. Entonces, somos terceros, tenemos la medalla de bronce, estamos muy felices. Oke ya, daripada kita bahas apa yang sudah terjadi, permainan jelek yang sudah kami lakukan, mungkin lebih baik bisa memberikan saya sedikit kebahagiaan bahwa bilang tim saya harinya main bagus dan kita menang. Dan itulah, di babak pertama saya katakan lagi bahwa kami melakukan analisis, kita lakukan sedikit evaluasi apa yang bagus, di dalam pertandingan apa yang kurang, terus dan bisa kita lihat pada babak kedua di mana kontrol percok pandangan lebih di tim kami, anak-anak lebih bagus lagi dalam penguasaan bola, lebih bagus lagi dalam bertahan, dan passing vertikal terdepan juga lebih sering akhirnya kita bisa mendapatkan medali perumbu untuk mengobrol schiuaan bola yang menunggu. Kan saya kasih telah дinkan saya untuk mengantar maka ngang-ngang-ngang-ngang-ngang-ngang-ngang? Yang mana? Yang mana? Oke, apa yang dikaban berada pertandingan setelah berada di halaman belah, apa yang kita lakukan di dalam buahkan ruang. Jadi, percaya dulu, kita melakukan analisis, apa yang kita lakukan dalam percokan dan apa yang kita lakukan. So, like I said, team of Myanmar doing very good in the first half, especially they control the rhythm of the play, and they have some good players also. But in the end, last minute from the first half, we control more the game, and then we come out for the second half more aggressive. We have a lot of options in passing. And then I would like to say thank you to all my supporters who are coming to the stadiums. Every match they come is very fundamental for us. They give energy, more motivation to my players, and also I would like to say thank you to all my players. They did very good tournaments. What's best for the trainer is to see their children, their kids can apply what they can do in the training, and when they play in the field, they give their best. That's all. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you very much. selamat menikmati 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 selamat menikmati